Good morning, pagi ini masih pagi banget di Jerman tapi suasananya masih mendung-mendung gimana gitu ya pagi ini aku ada rencana mau pergi ke kota, di kota Stuttgart mau pergi ke toko Asia, mau belanja buat nanti persiapan buka puasa yuk ikutin aku jalan-jalan hari ini di kota Stuttgart Sampai jumpa oke aku sekarang udah ready, mau pergi tapi sebelum pergi aku mau ada kerjaan sebentar, mau cek email, mau bales email terus ada mau bayar-bayar bil, habis itu aku mau pergi ke kota yuk ikutin aku ya hari ini ya nah biasanya aku tuh ada kerjaan dan kerjaanku itu online teman-teman dan kerjaanku itu ada di Jakarta dan sekarang aku ada di Jerman tapi aku tetap untuk melakukan pekerjaan ini gitu teman-teman nah ini sekarang aku mau kerja dulu, setelah itu baru aku ke kota ya nanti aku kasih lihat kalian yang ada di kota oke sekarang aku udah keluar rumah, agak mendung ya ternyata di luar suasananya kayak gini nih nah jadi agak mendung, kayaknya tadi habis hujan terus tapi enggak seberapa dingin gitu ya jadi enak sih hawanya kurang lebih sekarang itu 13 derajat celcius jadi enggak seberapa dingin aku cuma pakai dua layer aja hari ini nah ini teman-teman, ini lingkungan sekitar tempat tinggal kami ya nah disini juga ada public school ada sekolah, tapi kayaknya sekarang lagi libur tutup, lagi libur Easter nah perjalanan ke Stuttgart itu dari kota yang aku tinggal ini dari desa yang aku tinggal ini kurang lebih sekitar 25 menit kalau naik kereta tapi kalau naik mobil ya kurang lebihnya hampir sama lah 30-40 menit jadi hari ini aku mau naik kereta jadi yuk ikutin aku ya nanti aku liatin keretanya seperti apa ini alun-alun desa yang aku tinggal teman-teman sepi banget ya ada sih orang di situ ada toko kopi juga sih ada kayak kafe gitu it's nice nah untuk stasiunnya itu ada di sebelah sana yuk kita ke sana ya aku harus nyebrang dulu nih keretanya masih 10 menit lagi jadi masih ada time buat untuk jalan pagi udah sampai di stasiun jadi kita harus nunggu 10 menit buat untuk ke kota Stuttgart di Jerman ini kalau kalian mau travel di Jerman kalian bisa beli tiket yang bulanan itu kurang lebih 54 euro tapi kalau sekali tiket itu tergantung zonanya hari ini aku beli tiket di mesin ini beli tiket mesin ini untuk zona yang aku mau pergi itu zona 3 jadi harganya 5 euro nah ini untuk sekali jalan ya teman-teman nah kalau misalnya one day tiket itu kurang lebih sekitar 10 euro jadi kalian bisa pergi kemanapun tapi di satu hari aja gitu teman-teman nah ini aku pilih yang single tiket karena sebenarnya aku udah punya tiket yang bulanan gitu ya cuman aku mau kasih lihat kalian kalau misalnya kalian mau ke Jerman seperti ini beli tiketnya nah sembari aku nunggu di stasiun kondisinya stasiunnya kayak gini jadi gak ada petugas gak ada pengecekan atau apa jadi pengecekannya itu nanti ada di dalam keretanya gitu teman-teman nah disini suasananya masih mendung juga ya nah kalau teman-teman lihat gak ada rumah-rumah kecil yang disana nah jadi itu ceritanya ya kalau untuk rumah-rumah kecil yang disana dulu aku kepikiran pas pertama kali aku ke Eropa gitu ya tahun berapa itu ya aku ngeliat kalau ada rumah-rumah kecil itu oh di Eropa juga ada yang miskin-miskin gitu ya nah tapi ternyata bukan teman-teman itu kebalikan justru yang punya rumah yang kecil-kecil yang kecil-kecil itu justru orang-orang yang kaya karena mereka itu kayak garden gitu loh teman-teman mereka sewa tahunan terus mereka tanam-tanamin gitu misal tanamin sayuran tanamin bunga gitu jadi untuk seperti aktivitas gitu teman-teman nah jadi buat teman-teman yang nantinya ke Jerman jangan kaget ya kalau ada rumah-rumah yang kecil seperti itu ini aku udah ada di kotanya Stuttgart nah ini baru keluar dari stasiun kita coba lihat di kota ada apa aja agak hujan ya tapi hujannya agak panas so it's nice so it's nice nah disana ada Go Asia nanti aku mau belanja di toko Asia disana biasanya aku belanja disana nanti kita lihat ya di dalamnya ada apa aja hari ini wow it's nice jadi sebenarnya di kota Stuttgartnya gak seberapa besar ya tapi kota Stuttgart ini kan terkenalnya dengan Mercedes jadi dia ada pabrik Mercedes di kota ini jadi banyak juga orang-orang yang internasional maksudnya ekspat gitu yang tinggal disini buat untuk kerja di pabrik Mercedes itu selain Mercedes juga ada Porsche jadi lumayan lumayan ini ya kotanya tuh lumayan bagus gitu menurut aku ya 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 selamat menikmati di centrumnya Stuttgart nah ini tuh tempat orang berkukul ini ikonnya Stuttgart sendiri sebenarnya aku udah bolak-balik lewat sini tapi tapi aku gak pernah ngambil video atau foto disini nah ini buat kalian jadi aku masih lihat di taman-taman ya ini mau musim semi jadi bagus banget cantik banget nah ini ikonnya Stuttgart bunga-bunganya udah mulai ditanam-tanam nice jadi sebenarnya enak banget duduk-duduk di taman kayak gini kayaknya bunga-bunga jadi di Jerman ini sekarang lagi musim semi kalau musim semi enak banget jadi keluar cuman pake sweater aja udah enak banget nah jadi hari ini tuh sebenarnya aku lagi puasa terus kebetulan ini puasa yang ke-24 hari udah mau lebaran ya jadi buat temen-temen yang menjalankan ibadah puasa aku ucapin selamat menjalankan ibadah puasa terus buat yang lagi berbuka puasa selamat berbuka puasa kalau aku aku masih 4 jam lagi buat buka puasa karena masih jam 8 jadi harinya aku mau pergi ke Tuku Asia dan mau masak buat buka puasa nanti puasa disini gak terasa ya menurut aku karena puasa di Jerman sendiri cuacanya agak dingin gitu ya terus jamnya pun juga enak pertama itu kalau gak salah ya kemarin tuh kayak 13 jam gitu terus 14 jam nah sekarang tuh kalau gak salah 15 jam tapi menurut aku 15 jam itu kayak gak kerasa gitu kayak enak aja ngejalanin ibadah puasanya jadi ya buat aku ngejalanin ibadah puasa di Jerman itu jauh lebih enak dibandingin di Indonesia tapi ada kekurangannya juga kita gak bisa beli kayak gorengan takjil yang di pinggir jalan itu gak bisa tapi sehat ya jadi kita juga bisa makan makanan yang sehat makan rumahan gak banyak minyak jadi itu lebih lebih strong lagi menurut aku jadi power cool jadi puasanya itu lebih powerful banget kita istirahat sebentar terus habis itu aku mau ke Tuku Asia nah disana ada toko buku Thalia yang sebelah sana aku mau ke toko buku Thalia mau ngecek udah kemarin ada kosong sekarang bukunya udah ada apa belum gitu ya nah kita cek oh buka-bukanya cantik banget nice nice ya cantik banget oke oke kita ke toko buku ini kuat yang buku bahasa Inggris ada di atas oke aku udah dapet bukunya jadi sekarang aku mau ke toko Asia yuk ikutin aku ya kita udah sampe di go Asia yuk kita masuk ya aku mau ke toko selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang aku udah ada di rumah aku mau cepet-cepet mau masak karena sekarang udah jam udah jam setengah jadi sebentar lagi mau buka puasa selamat menikmati di pertemukan itu kurkuma selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati